Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua sahabat Semoga hari ini semua Dalam badan baik-baik saja ya Dilancarkan rezekinya Dilancarkan segala urusannya Amin Halo sahabat, berjumpa lagi di channel saya Yoko Menari Jadi untuk malam ini saya akan Membahas tentang Intinya di Tentang perkawinan ya, perkawinan untuk menari ya Jadi saya akan menjawab Salah satu pertanyaan di kolom komentar Bahwa Dia bertanya, intinya Kapan kita cabut pejantan Yang tepat Posisi Betina mengeram Atau berkelur Atau terpantau kawin Intinya seperti itu sahabat Jadi nanti saya akan Berbagi pengalaman ya Jadi dapat tetap simak video Jangan kemana-mana Biar kita bisa Sama-sama saring lagi seperti itu Oke sahabat Tetap pantau Oke sahabat Sebelum saya menjawab pertanyaannya Sebelum saya akan menjelaskan dulu bahwa Sistem perkawinan untuk kenari itu Ada dua cara ya sahabat Jadi yang pertama adalah sistem Monogami Yang kedua adalah sistem Poligami sahabat Jadi nanti Sahabat Pakainya cara yang mana Misalnya cara yang pertama Saya akan menjelaskan sistem monogami sahabat Jadi perkawinan salah monogami itu adalah perkawinan yang dilakukan Dengan cara berpasang-pasangan sahabat Yang dimasukkan berpasang-pasangan itu apa sahabat Jadi berpasang-pasangan yaitu Satu kenari jantan Hanya untuk satu kenari petina Misalnya sahabat Dilakukan dari awal penyodohan misalnya Antara si kenari si percantan itu dengan cip Kenari petina yang itu Jadi hanya satu pasang Satu pasang Satu pasang aja sahabat Jadi dari proses penyodohan misalnya Sampai terjadi Proses perkawinan sahabat Disatukanlah dalam satu sangtar Dimasukkan dalam satu sangtar Nah ini yang jadi pertanyaan adalah Kapan nanti Waktunya yang pas untuk cabut si percantan Jadi kalau untuk pengalaman saya yang saya alami Jadi kemarin Saya juga gak pernah Melakukan dengan cara yang ini Jadi Setelah saya satu kan dalam satu sangtar Dan sudah terpantau kawin Terpantau kawin sahabat Terpantau kawin lah Untuk waktu yang tepat atau yang pas untuk cabut kita Tentang adalah Ketika si kenari petina Sudah mulai bertelur Dari awal ke bertelur sahabat Cuma kadang-kadang saya Nunggu sampai telur satu Kadang-kadang telur dua Kenapa sahabat Saya lihat dulu Antara sepasang kenari itu Kalau sahabat emang Ketika dalam proses perawatan Sahabat sering memantau si kenari itu Sering memantau perkawinannya Kelihatan sering ya Sering Seperti saya Kalau sering terpantau Saya cabut di telur yang pertama Misalnya Terpantau telur nih Malam ini telur misalnya Besok pagi sudah saya cabut Setelah dicabut Saya lakukan si kenari Jantanya perawatan seperti biasa Dikasih makanan di gisi lah Intinya perawatan harian lah Seperti itu Tetapi kalau sahabat Dalam proses perawatannya Untuk pemantauan perkawinannya Sedikit jarang Kalau saya Melakukan pencabutan Penari jantannya Di telur yang kedua Bertujuan supaya Ya syukur-syukur Dia Mau Melakukan terus perkawinan lagi Tapi yang sering sih Yang saya Yang alami Kalau sudah mulai bertelur sih Jarang lah Sudah mulai perkawinan itu Jarang Terjadi ya Kalau sudah mulai bertelur Sahabat Jadi intinya Kalau sahabat memakai sistem Monogami Yang berpasangan Dalam satu pasang Dari intinya Kalau Saya Pengalaman saya Yang saya alami Adalah Saya cabut kenari jantan Ketika Ketika Penari si betina Mulai bertelur Terpantau bertelur Terserah Mau yang telur satu Atau dua Tinggal sahabat Selama peralatan Terpantaunya gimana Kalau sering terpantau kawin Mudah-mudahan Itu ibarat kawinnya Sudah cukup lah Jadi telur pertama Sahabat boleh cabut Kalau yang jarang Dan yang terpantau Boleh dilakukan Yang kedua Intinya seperti Jadi waktu yang pas Karena kalau kita Kalau saya ya Kalau saya gak cabut Sebenarnya sih Gak masalah Hari cabut Kenari jantan Itu Ya nanti mungkin ada plusnya Kalau proses Pengeraman Disatukan terus Selama kurang lebih Dua minggu ya 14-15 hari Menetas Nanti si kenari jantan Itu bisa membantu Meloloh lah Jadi Pekerjaan si kenari betina Gak terlalu Ini ya capek ya Jadi terpantau Sama si kenari jantan Tapi kalau menurut saya Kalau saya itu Gak melakukan Seperti itu ya Baik intinya Terpantau Telur satu Atau dua Langsung dicabut Karena nanti Kalau disatukan Menurut saya Sama penatus Itu Akan Minus Di Yang Kenari jantannya Ya nanti Jadi yang pertama Pasti Fisiknya akan drop Yang kedua Karena dia Yang akan drop Yang kedua Akan kurang gacor Ini seperti Bagus Kalau dicabut lah Pas Awal-awal bertelur Seperti itu Jadi nanti kita rawat harian Seperti biasa Jadi kenari Jantannya tetap fit Jadi tetap gacor Kalau siapa Melakukan Cara yang pertama Yang monogmi Jadi intinya Mungkin Intinya Setelah terpantau Berterlor Kenari betina Kenari jantan Masing jambut Proses Perawatan Seperti biasa Itu kalau saya Sama Terus ya Sekarang Yang kedua Yang kedua Sama adalah sistem Poligami Jadi sistem poligami Itu adalah Proses perkawinan Yang dilakukan Dari satu Pecahkan Buat beberapa Betina Beberapa Betina Secara bergantian Misalnya Saya dulu Perang juga Melakukan Seperti ini Saya melakukan Seperti ini Sistem poligami Kalau Proses Kenari betina Saya Sudah banyak Yang siapan Dan Kebetulan Kenari jantan Saya Banyak Yang lagi Drop Atau Proses Lagi Istilahnya Belum siap Siap Kawin Atau Habislah Mabung Atau Mungkin Ada Sekitar Dua Atau Tiga Siap Jantan Cuma Satu Pastikan Khususnya Lagi Belajar Pasti Bingung Yang ini Sudah Siap Kawin Yang ini Siap Kawin Tapi Sedangkan Cuma Satu Saya Dulu Pernah Mengalami Seperti Jadi Saya Lakukan Proses Kawin Cabut Jadi Sistem Poligami Jadi Proses Perkawinannya Adalah Misalnya Sahabat Kenari Dikawinkan Misalnya Pagi hari Jadi Kenari Pejantan Kita Kawinkan Misalnya Dengan Petina Yang pertama Sahabat Masukkan Setelah Dimasukkan Sahabat Sudah Terpantau Setelah Ditunggu Misalnya 5-10 Menit Misalnya Terpantau Kawin Terpantau Kawin Misalnya Minimal Dua Kali Terus Sahabat Cabut Langsung Cabut Langsung Terpantau Terpantau Dua Kali Kawin Cabut Terpantau 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 Langsung Dicabut Juga Satu Sampai Dua Kadang Kadang Tiga Kali Maksimal Tiga Kali Sahabat Terpantau Poligami Adalah Perkawinan Dilakukan Beberapa Betina Jadi Sistem Bergantian Dengan Waktu yang Bukan Bersamaan Waktunya Yang cukup Dekat Sistem Dipindah Langsung Nah Kadang Ideal Satu Pejantan Kalau Poligami Itu Bisa Langsung Dikawinkan Dengan Tiga Betina Lihat Sahabat Lihat Burung Sahabat Burung Kenarik Jantan Sahabat Lihat Sahabat Yang Mengurus Saya Kalau Kenarik Pejantannya Benar Benar Gerainya Over Over Dan Sekaligus Pengawin Mengawini Tiga Betina Dan Masih Fit Oke Tidak Masalah Misalnya Nomor Satu Dua Kali Kawin Cabut Nomor Dua Sama Nomor Tiga Sama Udah Cabut Setelah Setelah Sahabat Langsung Penarik Dirawat Langsung Kawat Harian Seperti Biasa Dijemur Dimandikan Dikasih Makanan Yang Bergesi Seperti Itu Sahabat Nah Sekarang Untuk Masalah Cabut Pejantan Dengan Petina Yang Barusan Dikawinkan Itu Waktunya Kapan Yang Pas Sahabat Kalau Menggunakan Sistem Poligami Jadi Kalau Saya Dulu Melakukan Yang Boleh Kami Adalah Saya Bakal Melakukan Pecambutan Kenari Jantan Atau Stop Kenari Jantan Dengan Petina Si Itu Dengan Catatan Jadi Begitu Misalnya Ke Petina Yang Pertama Begitu Kenari Jantan Sahabat Masukkan Kandang Yang Petina Pertama Begitu Petina Dimasukkan Kandang Dan Si Kenari Petina Itu Sebeliri Langsung Melompat Kedalam Sarang Dan Prosesnya Kayak Angrem Berarti Tanda Tandanya Kenari Petina Sudah Cukup Untuk Melakukan Proses Perkawinan Sahabat Jadi Kalau Begitu Kenari Pecantan Sahabat Masukkan Angkara Begitu Dimasukkan Petina Di bawah Biasa Lagi Makan Begitu Dimasukkan Kenari Jantannya Kenari Petinanya Langsung Naik Kedalam Sarang Sarang Langsung Kayak Perus Angrem Tanda Tandanya Kenari Petina Sudah Cukup Melakukan Proses Perkawinan Sahabat Terus Terus Perkawinan Perkawinan Sahabat Yang jadi Pertanyaan Sahabat Tinggal Pilih Yang dilakukan Di rumah Itu Sistem Perkawinan Yang monogami Atau Yang Poligami Sahabat Kalau Yang monogami Ya Disatuin Disatuin Penyeluduan Disatuin Disatuin Terus Setelah Perkawinan Perkawinan Terjadi Terpantau Telur Satu Perkawinan Cukup Terpantau Telur Satu Langsung Paginya Langsung Caput Perkawinan Terpantau Sistem Monogami Kalau Yang Poligami Itu Tadi Begitu Dimasuk Dalam Sangkar Petin Langsung Melompat Ke Dalam Sarang Itu Intinya Sudah Cukup Kalau Perkawinan Tinggal Tunggu Terkenor Sahabat Terus Sedikit Sahabat Yang Perlu Sahabat Ketau Ya Bahwa Saya Belajar Jadi Nanti Begitu Begitu Pejantan Dicabut Mau Sistem Monogami Mau Sistem Poligami Bebas Sahabat Mana Tergantung Biasa Andai Rumah Yang Terpenting Kalau Proses Dari Proses Penjabrangan Pasti Telur Puyuh Full EF Di Setelah Setengah Setengah Misalnya Dan Setelah Tenari Terpantau Bertelur Satu Mau Sistem Monogami Mau Sistem Poligami Bebas Sahabat Telur Puyuh Langsung Stop Sahabat Sahabat Jangan Dikasih Lagi Yang Namanya Telur Puyuh Dikasih Lagi Setelah Mentas Lewat Kalau Saya Lewat Sekitar 2-3 Hari Dikasih Telur Puyuh Jadi Intinya Itu Sahabat Telur Puyuh Setelah Awal Bertelur Sahabat Stop Jangan Dikasih Telur Puyuh Lagi Nanti Takut Nanti Birayah Mengucak Lagi Sahabat Nah Kurang Lebih Seperti Itu Pengalaman Saya Sahabat Mungkin Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Komentar Mungkin Itu Yang Bisa Saya Kodikan Sahabat Jadi Intinya Yang Saya Lakukan Seperti Itu Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Jadi Boleh Nanti Bisa Pokoknya Pertanyaan Apapun Boleh Silahkan Dikulis Di kolom Komentar Saja Nanti Kalau Misalnya Saya Bisa Saya Saya Jawab Sudah Jangan Lama-lama Bisa Nanti Kalian Waktu Kita Sampai Videonya Sahabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh